Saat bertemu ratusan mahasiswa Papua yang diperiksa aparat kepolisian di Makobrimopolda, Papua terkait keterlibatan mereka dalam peristiwa Expo Waina, Kota Jayapura Gubernur Papua mengancam akan mencabut beasiswa bagi mahasiswa Papua Rukasinembe mengancam akan menghentikan beasiswa bagi mahasiswa Papua Eksodus jika tak kembali ke kota studi pada sejumlah wilayah di Indonesia Di hadapan ratusan mahasiswa, orang nomor satu di Provinsi Papua mengatakan ia telah berulang kali mengundang mahasiswa Papua yang kembali dari kota studi untuk membahas permasalahan mereka Justru niat baik Gubernur Papua selalu mendapat penolakan dari mahasiswa Eksodus Tapi intinya tadi kita minta mahasiswa ini karena sudah berapa kali saya undangkan mereka tidak datang Ya, jadi Sudah kejadian begini kita harap tidak akan terjadi lagi Tidak boleh datang disini mengganggu ketertiban umum itu saja Jangan anda kembali dari kota studi di seluruh Indonesia datang disini untuk melakukan tindakan arki Itu saja, tidak boleh Tidak boleh lagi arki di Provinsi Papua Kalau mereka tidak mau tindakan beasiswa seperti apa dari pemerintah? Ya, pasti beasiswa Ya, saya hentikan beasiswa Ya, kalau tidak mau pulang ya saya hentikan semua beasiswa Untuk beasiswa yang dari saya Saya tidak tahu dari Kan beasiswa ini kan banyak sumber, bukan dari kita saja Lukas Inembe berharap mahasiswa yang tidak mau kembali ke kota studi jangan menimbul kekacauan dan bertindak anarkis sebab sangat merugikan pribadi dan masyarakat Papua sendiri Ia juga mengatakan segala bentuk tindakan anarkis masa di tanah Papua saat menyampaikan orasi Dari kota Jayapura, Papua, Yesi Iriani Jaya TV mengabarkan